Plato pernah berkata, bersikap baiklah karena setiap orang yang kalian temui sedang berjuang dalam pertempuran yang lebih sulit. Kembali lagi bersama saya, Stephen. Selamat menyaksikan dan celepot! Terima kasih telah menonton! Hannah teringat perkataan ayahnya. Selama 15 tahun, Eric melatihnya karena dia tidak bisa melindungi Hannah untuk selamanya. Kini setelah ayahnya itu meninggal, Hannah harus berjuang sendiri. Setelah berburu kelinci, Hannah dan Clara langsung berlari mencari tempat persembunyian karena munculnya sebuah drone pengintai. Clara bersembunyi di bawah akar pohon, sedangkan Hannah menyelam di dalam air sungai. Puluhan wanita muda yang masuk ke dalam program Utrax dipindahkan ke lokasi rahasia di Inggris Utara untuk mendapatkan pelatihan lanjutan. Sementara itu, di pangkalan udara Stefanesti, Rumania, di bawah pengawasan khusus, Marissa sedang memulihkan kondisinya. Rekan lamanya yang bernama John datang menemuinya. Ternyata, John ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi di fasilitas Utrax. John memutar kembali rekaman saat Marissa melaporkan Jerome dibunuh Eric, sedangkan dirinya ditembak Eric di bagian kaki saat mencegahnya. Mereka kabur, tapi dia yakin Eric tidak akan selamat karena mengalami luka parah. Pengakuan Marissa dianggap jujur karena tim CIA menemukan jasad Eric dikubur dekat kuburan Johanna. John kemudian mengajak Marissa untuk ikut ke dalam pusat kendali CIA di negara ini. Sementara itu, di markas CIA yang berada di Virginia, seorang agen muda bernama Terry Miller setuju untuk ditempatkan dalam proyek rahasia Utrax. Dari mobil pick-up milik pemburu, Clara dan Hannah mencuri senapan mereka. Hannah mencabut benda dari dalam kulit tangan Clara yang mereka sebut untuk membuatnya tetap tenang. Instruktur CIA bernama Leo Garner dan Johan McCoy yang bertugas sebagai ketua grup datang menemui calon prajuritnya CIA. Masuk dalam pengembangan selanjutnya, mereka akan dibekali identitas baru dengan riwayat pendidikan, tempat lahir, dan tempat tinggal. John membeberkan operasi Utrax yang dimulai di Rumania ini, dimulai dengan melakukan rekayasa genetik dalam rahim di tahap awal embryo. Tak tanggung-tanggung, DNA serigala ditanam ke janin sejak usia 3 bulan. Tujuannya untuk memperbaharui kepadatan tulang, sensibilitas indera, hingga mengurangi kerentanan terhadap penyakit. Akhirnya, terciptalah senjata manusia yang amat canggih. Seperti siswa bernama Sandi yang sedang melihat foto-foto masa kecilnya. Ternyata, program ini kembali dilanjutkan satu tahun setelah Marissa dan Eric terlibat insiden di tahun 2003. Setelah wanita-wanita yang masih berusia 18 tahun ini siap, mereka akan diterjunkan ke lapangan dalam kehidupan normal. Tapi kapanpun CIA butuh, dengan sedikit pemicu, mereka akan menuruti perintah. Menjadi senjata pembunuh paling ampuh yang dimiliki CIA. Hanya satu masalah terkait dengan siswa nomor 249 alias Clara yang tidak mematuhi perintah. Karena itu, Marissa ditugaskan untuk menangkap siswa ini agar mereka tahu apa penyebabnya dan mencegah kejadian yang sama di masa depan. Menerobos masuk ke sebuah rumah, Hana dan Clara mencuri pakaian dan makanan yang ada di dalamnya. Setelah itu, mereka kembali ke tengah hutan. Tiba di fasilitas utraks, Terry disambut oleh Leo. John menunjukkan foto yang diambil oleh Marissa saat Hana sedang tidur. Dia curiga ada ikatan batin antara mereka padahal perasaan itu tidak boleh ada dalam diri Marissa sebagai petugas CIA. John menebak Marissa ingin melindungi Hana dari Jerome. Jika rahasia ini ingin ditutupinya, Marissa harus mendapatkan Clara. Dalam jadwal makan siang, Sandy berkenalan dengan siswa lain bernama Jules. Masing-masing telah diberi identitas tempat mereka berasal dan keluarga yang mereka miliki. John dan Marissa melakukan interogasi jarak jauh kepada Sandy karena saat itu Sandy mengetahui saat Hana mengajak Clara untuk kabur. Sandy menolak karena dia tidak mau keluar dari program ini. Di dalam hutan ini, Hana melakukan latihan tempur bersama Clara. Hana menegaskan kepada Clara, hutan ini tempat paling aman untuk mereka karena dia yakin mereka sedang memburunya untuk dibawa ke fasilitas situ. Terry cukup terkejut karena dia ditugaskan untuk mengendalikan media sosial 30 siswa itu dari mulai mengirim surat hingga membalas pesan yang mereka kirimkan sesuai dengan koresponden yang diminta siswa yang berjumlah kurang lebih 100 kontak. Selain itu, Terry dilarang menghubungi keluarganya meski yang mereka tahu dia bekerja di perusahaan minyak. Terry mulai mempelajari satu persatu identitas siswa tersebut dimulai dari Sandy. John memperkirakan Clara akan mulai mencari ibunya yang berasal dari Nigeria. Seluruh siswa menjalani latihan menembak. Terry berperan sebagai ibunya Sandy yang melakukan komunikasi via media sosial. Dalam pikirannya, Sandy memiliki keluarga bahagia dari mulai orang tua hingga saudaranya. Kembali ke hutan, Hana terlihat sedang membuat jebakan. Sedangkan Clara kembali ke kabin tempat dia mencuri pakaian. Kepada seorang ibu dan anak pemilih kabin ini, Clara mengaku ingin mencari ibunya yang bernama Samira Mahan. Dari media sosial yang dilihatnya, Samira berada di hotel dekat Bukares, Rumania. Sementara itu, Hana segera pergi sambil membawa senjata setelah dia melihat ada foto ibu dan anak pemilih kabin yang disembunyikan oleh Clara. Tiba di kabin, Hana tidak menemukan Clara. Rupanya, Clara pergi dengan keluarga ini untuk menuju Bukares. John segera menugaskan Marissa setelah dia mendapat informasi keberadaan Clara. Rupanya, Hana sendiri mencari informasi di dalam kabin itu untuk menemukan kembali Clara. CIA mengirimkan militer ke kabin ini tepat saat Hana masih berada di dalam. Saat masuk, militer tidak menemukan siapapun, tapi penyisiran di sekitar hutan dilakukan. Dalam perjalanan, Clara mendapatkan jawaban dari pesan yang dikirimnya melalui medsos. Keluar dari kabin, ini yang dilakukan oleh Hana. Saat kembali ke dalam, tiba-tiba ledakan besar terjadi setelah pasukan menembak tabung gas. Tiba di kamar hotel ibunya, ternyata Clara dijebak oleh Marissa. Marissa ingin memberi kehidupan baru untuknya. Meski Marissa sudah memberi kode bahwa mereka sedang mengawasinya, Clara tetap menolak hingga militer datang menangkapnya. Marissa kecewa karena John tidak jujur. Buktinya tidak melepaskan Hana, tapi mengirim pasukan hingga terjadi ledakan gas tepat saat Hana masih berada di dalam kabin. Seorang pemburu menemukan Hana muncul dari dalam puing-puing kebakaran. Marissa terkejut karena Hana tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Marissa kembali ke Paris, Perancis. Tiba di sebuah apartemen. Dua orang agen tampak mengawasinya dari dalam mobil. Dia hubungi markas minta dilakukan pembersihan domestik di rumahnya. Petugas yang dikirim menemukan alat penyadap di dalam lampu meja. Ternyata, Hana pun sama berangkat menuju Paris. Kembali ke kantor lamanya, asistennya yang bernama Kim memberi tahu Marissa seorang agen bernama Sonia ditugaskan untuk membantunya. Berpindah ke markas Utrax, Leo melakukan pendekatan kepada Clara. Dia mengatakan ibu kandungnya sudah meninggal. Clara bertanya bagaimana dengan Hana. Leo menjawab dia tidak selamat saat tim bermaksud untuk menangkapnya hidup-hidup. Dari layar monitor, John mengawasi proses penyelidikan ini. Sempat terkejut saat melihat Clara hendak mencekik Leo. Ternyata, Sonia ditugaskan oleh John untuk mengawasi gerak geriknya Marissa. Hari itu, Marissa berhasil mengelabui Sonia dengan naik ke atas motor tanpa dia sadari. Ternyata tujuan Marissa menemui Hana di sebuah apartemen. Sesuai janjinya dulu kepada Eric, deputi CIA ini ingin memberi identitas baru kepada Hana. Setelah mengubah warna rambutnya, Marissa menghubungi relasinya yang bernama Kalatsky yang hobinya memancing. Marissa minta bantuan untuk membantu menyembunyikan Hana yang dia sebut Beatrice dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu, Marissa memberi ancaman langsung kepada Sonia. Untuk melaporkan kepada John, tidak ada aktivitas mencurigakan yang dilakukannya. Marissa minta bantuan seorang pembuat dokumen palsu untuk identitas baru Hana menjadi warga negara Kanada. Namun, Hana merasa punya tanggung jawab untuk membebaskan Clara kembali. Karena itu, dia cari informasi tentang obat yang ditanam di dalam kulitnya Clara yang dia keluarkan. Pura-pura minta kopai dari tetangganya, Hana menggunakan laptopnya, dan ternyata obat itu disebutkan dalam tahap uji coba klinis yang dilakukan sebuah perusahaan. Bergabung dengan rekan-rekannya lagi, Clara menuduh Sandi yang telah melaporkan dirinya kepada atasan mereka. Tidak terima dengan tuduhan Clara, keduanya terlibat baku hantam. Marissa bermaksud memberikan pasport itu kepada Hana, namun ternyata dia sudah menghilang. Dari laptop pemuda ini, Marissa menemukan lokasi tujuan Hana. Ternyata, Hana pergi ke Belgia menuju perusahaan Passway. Dia mengambil berkas wanita lain dan berpura-pura ingin mendaftar menjadi media percobaan. Padahal, tujuannya ingin mencari keberadaan Clara. Masuk ke ruang medis, Hana disuruh minum kapsul. Setelah itu, dilakukan pengecekan tensi darah. Dokter yang bertugas tidak tahu dengan wanita bernama Clara yang Hana maksud. Selanjutnya, Hana dipasang cairan infus dan tepat di depannya ada layar monitor yang menampilkan gambar hutan. Merasa pikirannya menjadi mumet, Hana melepas infusnya. Alhasil, dia mengamuk di sana menghabisi tentara militer yang coba menangkapnya. Dia melihat seorang pria bernama Dumon yang bertugas mengumpulkan hasil uji coba ini untuk dikirim ke Middles, yang akan digunakan kepada siswa Utraks. Tiba-tiba, petugas keamanan kembali memburu Hana. Beruntung, Marissa datang tepat waktu menyelamatkannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Polisi melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Passway pasca kejadian kemarin. John menerima informasi dari Dumon bahwa yang menyerangnya adalah Monica, padahal itu Hana. John meminta Dumon untuk mempercepat pengiriman obatnya ke Utraks. Menolak untuk pergi ke Kanada, Hana mengajak Marissa untuk menyelamatkan Clara. Meskipun dia belum tahu di mana Utraks berada, tapi dia yakin pria yang dia ciduk sedang mengirimkan email itu tahu di mana lokasinya. Hana nekat kembali ke Passway untuk mencari si Dumon. Sedangkan Marissa kembali membuat pasport baru untuk Clara. Terry melakukan pendekatan secara halus kepada Clara untuk menyelidiki penyebab ketidakpat Tuhan yang dilakukannya. Karena Terry masih punya ibu, itu sudah menunjukkan mereka ini berbeda. Apa karena sosok ibu yang dirindukan Clara yang menjadi penyebabnya? Marissa berpura-pura ngajak Sonia minum kopai padahal untuk melacak posisinya. Rupanya, anteknya John itu sudah berada di Belgia. Mencuri kartu akses dari seorang wanita, Hana kembali masuk ke Passway. Rupanya, Dumon menjabat sebagai direktur inovasi. Masuk ke basement, Hana mencuri salah satu kunci agar bisa masuk ke dalam mobil Dumon. Sonia menginterogasi wanita yang dituduh menyerang Passway. Ternyata pengakuan dia, berkas miliknya direbut paksa oleh Hana. John segera menghubungi Marissa bahwasannya Hana kemungkinan masih hidup. Dumon sengaja menyalakan alarm agar dia bisa keluar dari perusahaannya membawa obat-obat itu. Padahal, Hana ada di dalam mobilnya. Terry memberitahu Leo tentang kesimpulannya terhadap Clara yang butuh kepastian apakah ibunya pernah menyayanginya atau tidak. Setelah Dumon pergi ke restoran, Hana segera mengirim lokasinya kepada Marissa. Di waktu yang sama, Sonia berhasil mendeteksi keberadaan Hana. Hana mendengar pembicaraan Dumon tentang mobil kirimannya. Sedangkan Sonia diperintah untuk menangkap Hana. Datang tepat waktu, Marissa langsung menghabisi Sonia. Dumon sempat menciduk Hana. Dia berpura-pura menjadi ibunya Marissa membawa Hana pergi. Tapi, Hana mengingatkan Marissa, truk itu akan membawa mereka menuju fasilitas midau tempat Clara ditahan. Terry memberikan surat yang disebutnya ditulis oleh ibunya Clara. Saat menyerahkan Clara ke tempat ini, agar dia mendapatkan perawatan dan pendidikan yang jauh lebih baik. Rencana yang dilakukan Terry berhasil, mempengaruhi Clara agar dia kembali betah di sini. Marissa menunjukkan paspor Kanada untuk Hana dan Clara. Saat John menghubungi Marissa, dia keluar dari mobilnya. Hana? Di dalam kontainer ini, Hana melumpuhkan Marissa karena menyebutnya telah berbohong. Padahal Marissa ingin menjelaskan yang sebenarnya. Apakah Marissa mati? Hana pergi menggunakan kapal laut, masih membuntuti mobil boxnya. Dia membawa dua paspor yang dibuat oleh Marissa. Dan akhirnya dia menemukan fasilitas utraks. Melumpuhkan keamanan di sana, Hana menyusup masuk. Tampak Clara terlihat sudah senang bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba Clara melihatnya. Tapi puluhan keamanan sudah mengepungnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Hana, masih beruntung nyawanya selamat. Kondisi Marissa kini mulai membaik meski bekas luka lebam terlihat di sekujur tubuhnya. John memberitahunya bahwa Hana kini sudah berada di sini. Dari Perancis, Marissa terbang menuju Inggris. John tidak mau mengatakan di mana lokasi persisnya markas utraks. Sebelum dibawa ke lokasi dengan penutup kepala, lokasi terakhir sekarang berada dikirinkan kepada seseorang. Lalu, Marissa menyembunyikan alat pelacak di dalam lipstiknya. Tiba di utraks, John mengajak Marissa ke ruangan pusat kontrol. Marissa sempat melihat petugas memasukkan kode untuk mengaktifkan panel kontrol. Setelah melihat rekaman saat Hana memasuki fasilitas ini, Marissa diizinkan untuk menemui Hana. Marissa memberikan kode bahwa pembicaraan mereka direkam dan diawasi. Dia beralasan mobilnya mengalami kecelakaan. Dia pun menunjukkan agen Sonia yang tewas dibunuh oleh Hana. Marissa menawarkan kerjasama kepada Hana untuk mengikuti perintahnya jika dia ingin kembali bersama dengan Clara. Tiba di dekat pohon, Stephen yang dihubungi Marissa menemukan ponsel dan sinyal pelacak yang mengarah ke markas utraks. Setelah diizinkan menemui Clara, Hana meminta dia untuk mengajaknya berkeliling di tempat ini dengan alasan ingin tinggal di sini. Petugas mengawasi mereka berdua hingga Clara menunjukkan kamarnya kepada Hana. Karena fasilitas ini dilengkapi kamera pengintai, Hana tidak bisa sembarangan mengungkapkan tujuan dia yang sebenarnya. Clara menarik Hana ke dalam ruang khusus staff yang tidak dipasang CCTV. Di tempat ini, Hana berniat mencongkel kembali obat penenang yang ditanam di bawah kulit lengannya. Namun Clara menolak karena mereka pasti mengetahuinya. Hana berupaya meyakinkan Clara untuk kabur dari sini. Karena Marissa sudah mempersiapkan paspor Kanada untuk mereka berdua. Clara akhirnya setuju. Petugas mendobrak pintu dan menemukan mereka sedang santui menikmati Woodbride. Sandy mengalihkan perhatian petugas agar temannya mencuri miras dari mobil pengiriman. Namun ternyata, ini bagian dari rencana Leo untuk mengajari mereka sedikit ketidapat Tuhan dengan tujuan meyakinkan mereka. Marissa memperkenalkan John sebagai direktur Middows kepada Hana. Meski telah melanggar aturan, John memaafkan Hana tapi dia tidak boleh mengulanginya lagi. Saat Hana mengeluh sakit kepala, Marissa menghampirinya padahal untuk menyelipkan sesuatu. Pesan itu bertuliskan jam 10 malam nanti di halaman depan. John memperkenalkan Hana dengan nama barunya yaitu Mia yang berasal dari Jerman kepada seluruh siswa. Setelah melihat Hana betah di fasilitas rahasia CIA ini, Marissa merasa tugasnya sudah selesai dan ingin pulang. John sempat menawarinya untuk kembali bergabung. Namun John tidak mau mengatakan siapa yang mengaktifkan kembali fasilitas ini termasuk pihak yang membiayainya karena itu rahasia. Hana mengajak Clara untuk kabur nanti malam. Tapi di waktu yang sama, teman-temannya mengajak untuk minum bir tepat pukul 9 malam. Setelah berlatih menembak, Leo menunjukkan kamarnya Hana. Tiba-tiba Clara mengatakan kepada Sandy nanti malam Hana mengajaknya kabur. Menjelang malam, Stephen yang dihubungi Marissa sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Sebelum pergi, Marissa meminta persetujuan John untuk menemui Hana terakhir kalinya. Tepat jam 9 malam, para siswa berkumpul setelah kamera keamanan dimatikan. Tiba-tiba, Leo dan Marissa datang untuk pamitan kepada Hana. Setelah diantar keluar, Marissa kembali masuk. Dia mengatakan kepada petugas ruang kontrol bahwa John mencarinya. Padahal, Marissa hendak mematikan seluruh daya fasilitas ini. Marissa kemudian pergi naik ke dalam mobil yang akan mengantarnya. Tepat jam 10, seluruh listrik di fasilitas ini pun padam. Saat itu juga, Marissa melumpuhkan si supir. Stephen melihat sinyal pelacak dari ponselnya. Sedangkan Hana dan Clara mulai berlari untuk kabur. Marissa sudah standby menunggu kedatangan mereka, namun ternyata John sudah menjebaknya. menjebaknya. Begitupun dengan Hana yang dihianati oleh Clara. Apa yang kamu lakukan? Ini di mana kamu berharap, Mia. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Setelah tertangkap basah, Marissa ditempatkan di dalam sel khusus. Dia diintrogasi langsung oleh John yang ingin membahas tentang Hana. Stephen kehilangan sinyal pelacaknya. Setelah mendapat persetujuan, Stephen melakukan penelusuran di wilayah ini. Sementara itu, Hana dipertemukan dengan Terry, petugas yang membuat cerita bohong tentang keluarga siswa. Karena Leo menyebut Marissa sudah pergi, maka Hana tidak punya pilihan selain menerima identitas barunya. Meski tidak punya bukti, kini John yakin Marisalah yang telah membunuh Jerome dan Sonia. termasuk membuat identitas baru untuk Hana sebagai warga Kanada. Ternyata, John menemukan alat pelacak yang disembunyikan di dalam lipsticknya. John ingin tahu pihak mana yang telah membantu Marissa. Namun, Marissa menutup rapat mulutnya. Stephen melihat beberapa wanita yang sedang berlatih menembak dengan penjagaan yang ketat. Berbeda dengan siswa lain, Hana menolak identitas baru yang dibuat Terry karena tidak sesuai dengan kisah dia sebenarnya. Dia tegaskan kepada teman-temannya bahwa Eric adalah ayahnya yang tewas dibunuh agen Uthrax dan ibunya meninggal saat menyelamatkan dirinya. Ketika latihan tempur, Hana menunjukkan skillnya yang melebihi kemampuan siswa lainnya. Seluruh staff dan petugas Uthrax bengong melihat kemampuan Hana. Mendekati pagar, Hana melihat seorang pria yang menunjukkan foto di ponselnya Marissa. Dia menyuruhnya untuk tetap diam, menjaga rahasia keberadaannya. Latihan berlanjut, Hana terlibat pertarungan dengan lawannya. Hingga akhirnya dia yang lolos menjadi pemenang. Meski timnya menyambut kemenangan ini, namun Terry tidak melihat ada raut kebahagiaan atau kebanggaan dalam diri Hana. Terry mengungkapkan pendapatnya kepada John bahwa Hana tidak bisa lepas dari Eric karena ada ikatan yang kuat di antara mereka. Karena itu, mereka tidak bisa melepaskannya tapi hanya mengisi kekosongan. Terry sengaja mengirim pesan mengatasnamakan ibunya bahwa adik si Sandy tidak tertolong dan ini diketahui Hana agar muncul kesedihan dengan tujuan mempengaruhi psikologisnya. Stephen mulai beraksi menghabisi para penjaga fasilitas ini untuk membebaskan Marissa dan Hana. John akan mengirim Marissa pergi karena kini dia yakin Hana telah lulu. Marissa menjebak petugas dengan berpura-pura minta minum. Sementara itu Terry mengirim pesan mengatasnamakan ayahnya Hana. Psikologis Hana mulai terpengaruh hingga Marissa muncul mengancam Terry. Ternyata siswa mengira kameranya telah mati padahal tidak. setelah membuatnya pingsan Marissa menelpon Hana untuk ikut pergi namun kini dia menolak. Setelah melihat Dana Marissa datang ke kamarnya dan meyakinkan Hana bahwa ini semua bohong. Mereka memperalatnya untuk dijadikan senjata rahasia CIA. Petugas langsung menyalakan alarm tanda bahaya. seluruh siswa pun dikumpulkan di aula untuk di absen. Marissa dan Hana mengambil pasport di bawah pohon. Tiba-tiba Clara muncul menodongkan senjata. Clara menolak ikut meski Marissa sudah mengatakan ibunya kemungkinan masih hidup. Pistol pun meletus setelah terjadi perebutan dan mengenai tangannya Marissa. Petugas kembali menyergap mereka. Clara mengatakan Hana dipaksa ikut oleh wanita ini. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. John mendapat informasi ada seseorang yang ingin membongkar Utrex ke media. Mereka mencegat Surel yang dikirimkan ke seorang jurnalis. Pengirimnya menulis nama Tacitus. Karena itu John diberi perintah mengirim para gadisnya mempraktekan pelatihan mereka selama ini di dunia nyata. Menilai Hana sudah enjoy berada di fasilitas ini, John akan mengirim Hana dengan nama samaranya Mia dibantu Jules untuk mendapatkan informasi sensitif dari seorang jurnalis London bernama Nicola. Tujuannya mencegah dia mendapatkan sumber dari seseorang dengan kode Tacitus. Dalam berkas yang Hana terima, Nicola dekat dengan seorang dosen bernama Bethany. sebelum pergi, diam-diam Hana mengambil pasport Kanada yang dia sembunyikan di dalam kamar mandi. Singkat cerita, Hana dan Jules mulai berangkat. Tapi sebelum itu, Leo memberi tugas khusus kepada Jules. Di samping itu, kondisi Marissa makin buruk. Dipaksa mengatakan orang yang telah membantunya keluar dari fasilitas sini. Karena bungkam, Marissa kembali dipukuli. Singkat cerita, Hana sudah berada di London, menyamar menjadi mahasiswa. Tidak ada yang tahu jika dia adalah intelijen CIA. Hana berpura-pura baru kenal dengan Jules yang mengaku sama-sama siswa baru. Di sisi lain, John mendapatkan informasi bahwa Tacitus dan jurnalis itu akan melakukan pertemuan di Barcelona. Karena itu, dia tugaskan Sandy dan Clara untuk melakukan operasi aktif di Barcelona. Demi mendapatkan informasi dari jurnalis itu, Jules mendekati dosennya Bethany yang memiliki hubungan spesial dengan Nicola. Hana sendiri baru tahu dari Jules bahwa Clara dan Sandy dikirim ke Barcelona. Saat berjalan, Hana dihampiri oleh Stefan. Dia dan timnya berencana untuk mengekspos utraks dan organisasi dalangnya. Marissa menghubunginya saat tahu soal Middles. Stefan mengingatkan Hana mereka itu orang berbahaya, karena itu jangan pernah lakukan perintah mereka. Jules dan Hana datang ke rumah si dosen, mereka berpura-pura ikut pesta padahal Hana ingin mendapatkan informasi dari si Nicola. Saat berkenalan, Nicola mengaku sebagai jurnalis investigasi. Ketika Nicola menerima telepon, diam-diam Hana mendengar pembicaraannya untuk pertemuan rahasia dengan sumbernya di Hotel Oriental di Barcelona. Selain itu, dia memotret isi buku catatannya untuk dikirimkan ke markas. Dari bukti yang dikirim Hana, diambil kesimpulan Tachitusitu merujuk ke seseorang dengan inisial RG. Sedangkan di Hotel Oriental yang disebutkan Hana, muncul nama mahasiswi bernama Kat Gelder. Dia adalah putri dari seorang pengacara militer bernama Robert Gelder yang punya akses rahasia kode B ke berkas intelijen. Leo segera memberitahu John bahwa Tachitus adalah Robert Gelder. Apa yang diketahui Tachitus tidak mau dibuka John kepada anak buahnya ini? Seorang tentara diam-diam mengatakan akan mengeluarkan Marissa. Sandy mendapat tugas untuk mendekati Kat Gelder. Gimiknya dia menemukan dompet yang sebenarnya dia curi terlebih dulu agar mereka berteman. Julius memberitahu Hana bahwa mereka ditugaskan mencegah Nikola pergi menuju Barcelona. Hana kembali bertemu Stepen dan mengatakan tugasnya dari Markas Utrax. Hana kemudian diajak Stepen ke kantornya. Di sana ada Russell bagian dari timnya yang tersisa. Dalam papan dipajang foto seorang wanita bernama Randall Norris pionir dari grup militer kecil radikal nasionalis yang terpecah di dalam agensi kemudian mendirikan Utrax. Program yang dibuat untuk mencetak pembunuh profesional yang dikirim ke seluruh dunia. Menurut mereka Tacitus memegang daftar seluruh orang yang menjadi target. Karena itu mereka harus menemuinya lebih dulu. Ternyata diam-diam Jules membuntuti Hana yang dilaporkan kepada Leo. Kemudian John putuskan untuk melenyapkan Hana. Jules berikan paket buku yang sebenarnya berisi pistol kepada Hana. Clara pura-pura bergabung dengan Sandy dan Kat Gelder. Mereka mendapat perintah untuk menghabisi Robert. Setelah mempersiapkan pistolnya Hana dan Jules masuk ke stasiun. Dari belakang Stephen mengawasi mereka. Saat pintu terbuka Hana mencegah Jules masuk. Hana dijebak karena pistol itu tidak berfungsi. Namun ternyata ada beberapa pembunuh yang sudah menunggunya. Hana berhasil menghabisi mereka. Tapi naas Stephen ditembak Jules begitu pun dengan Nicola yang tewas ditembaknya. Hana gagal menyelamatkan Stephen tapi dia mengambil ponselnya. Lantas bagaimana dengan Clara yang sudah melihat targetnya. Hana kembali merubah tampilan rambutnya agar tidak mudah terdeteksi musuh. Dari ponselnya Stephen dia melihat beberapa orang penting yang menjadi target termasuk ibunya Clara yang tercatat tinggal di Mesir. Setelah jurnalis itu dibunuh Robert menemui putrinya sebentar karena dia harus kembali pergi tidak mau membahayakan anaknya. Timutrax cukup kesulitan untuk menyelidiki keberadaan Robert. Hana yang dianggap sebagai penghalang harus dibunuh. Marissa dibawa oleh unit militer menggunakan mobil khusus tahanan. Merasa diawasi seseorang Clara mengejarnya hingga ke dalam stadion. Ternyata itu adalah Hana dia memberitahunya apa yang terjadi kepada jurnalis itu akibat perbuatan Julius. Hana tahu Robert adalah targetnya. Hana meyakinkan Clara bahwa Nikola hendak menerima bukti penting tentang Utrex kepada Robert. Tapi Clara tidak peduli apapun alasannya hanya menjalankan perintah. Karena dia keras kepala Hana memberitahu bahwa ibunya masih hidup dan kini berada di Mesir. Tiba-tiba tentara yang mengawal Marissa diterjang timah panas dari seorang sniper. seorang pria dan wanita dengan kostum militer membebaskannya lalu membawa dia pergi. Clara mencari informasi tentang ibunya dari nama yang dikirimkan oleh Hana. Dia pun berhasil menemukan foto wajahnya di internet. Sementara itu Hana mengintai pertemuan Sandi dan Kat. Ternyata dua orang yang menyelamatkan Marissa ini bekerja dengan Stephen yang kini sudah tewas. Kini mereka harus membantu Hana yang sedang melindungi Robert dari sasaran pembunuhan Utrek. Robert terkejut Kat membawa temannya padahal seharusnya dia datang sendiri. Setelah Sandi disuruh pergi dia menghubungi Clara untuk beraksi namun dicegah oleh Hana. Clara beralasan kepada Leo targetnya hilang. Sandi mencuri ponselnya Kat agar bisa melihat lokasi penginapan ayahnya. Tapi aksinya diintai oleh Hana. Setelah Sandi lengah, Hana memberitahu tujuan sebenarnya si Sandi yang ingin membunuh ayahnya. Kat pun buru-buru pergi ke penginapan ayahnya disusul para pembunuh gadis hotel hotel metro plaza berapido Clara ditugaskan untuk menjadi eksekutornya dengan menyamar menjadi pelayan hotel. Sandi dan Hana masuk juga ke hotel yang sama. Clara hampir saja menembak Robert namun keburu putrinya datang. Hana berhadapan dengan anak buah si Leo di atas tangga darurat untuk mendapatkan nomor kamarnya. Karena memilih bungkam dia pun dijatuhkan. Sandi dan Tara menyendera Robert dan Kat untuk memberikan data penting Utrax. Clara sudah disuruh Sandi membunuh Robert tapi dia menolak. Muncul lahana di sana mencegah mereka. Tapi Sandi lebih dulu menembak pengacara militer ini lalu dia pun kabur. Akhirnya Hana dan Clara membawa Kat pergi dari sana demi keselamatannya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Hana dan Clara menyandra seorang penjaga rumah bernama Raoul untuk tempat mereka bersembunyi sementara waktu di tempat ini. Kat terlihat shock atas kematian yang menimpa ayahnya. terungkap terungkap kala itu John menunjukkan daftar target Utrax kepada Robert. John mengaku pada detektif Ferran sebagai pejabat kedutaan bernama Martha saat melihat TKP pembunuhan Robert. Leo datang ke apartemen Sandy mengaku sebagai ayah tirinya padahal untuk mengambil pistol dan pakaian yang dia gunakan dalam aksi pembunuhan terhadap Robert. Hana bertanya kepada Kat tentang barang penting yang mungkin diberikan ayahnya. Saat itu Kat hanya tahu ayahnya membawa dokumen. Setelah mengingat kembali Clara melihat dokumen itu diberikan pada petugas hotel bernama Bernard. Hana akan kembali ke hotel itu untuk mendapatkan dokumennya. Dia titipkan Kat kepada Clara. Datang ke kampusnya detektif minta keterangan dari Sandy karena dia orang terakhir yang mengaku bersama Kat. Pembunuh CIA ini berpura-pura terkejut atas hilangnya Kat apalagi setelah tahu ayah Kat dibunuh. Sandy melapor kepada John bahwa tidak ada masalah dengan polisi. Kini dia hendak mencuri informasi lokasi persembunyian Hana, Clara, dan Kat yang dia duga berada di salah satu villa. John teruskan informasi ini kepada Leo. Dalam perjalanan ke hotel Hana sempat berpapasan dengan Leo. Untungnya Leo tidak mengenalinya. Clara membuka lakban di mulut si Raul dan berjanji tidak akan bicara dengan Kat. Sementara dia sendiri akhirnya mendapatkan email balasan dari ibunya. Clara tulis dirinya masih hidup namun sedang berada dalam masalah. Teman Robert yang bernama Alba mendengar pesan suara yang dikirimnya sebelum tewas dibunuh. Robert memberitahunya bahwa dia menginap di hotel Metro Plaza nomor kamar 532. Sementara itu Hana yang tiba di hotel meminta petugas yang bernama Bernard datang Hana memaksanya mengatakan di mana dokumen yang diserahkan oleh Robert. Di waktu yang sama Marissa dan rekan yang membantunya sudah berada tidak jauh dari hotel. Ternyata wanita ini adalah suruhannya si John. Dia diam-diam menghubungi Direktur Utrax ini bahwa Hana berada di hotel Metro. Bernard mengaku akan menyerahkan dokumennya kepada wartawan bernama Alba. Bernard kemudian dipaksa membuka berangkasnya tepat saat Alba datang juga ke hotel. Tiba-tiba John dan anak buahnya datang melepaskan tembakan. Baku tembak pun terjadi. Alba terbunuh dan saat itu juga Hana berlari membawa dokumennya. Tiba di dapur hotel muncullah Marissa untuk membantu Hana. Namun saat dia melihat Marissa datang bersama temannya Stephen Hana tidak percaya karena dari ponselnya dia melihat wanita itu duduk bersama John. Faktanya Marissa telah ditipu oleh John seakan-akan mereka membebaskannya dari mobil tahanan itu. Padahal pasukan yang membawanya pura-pura mati. Akhirnya Hana dan Marissa kabur secara terpisah. Sementara itu Terry melakukan penelusuran dari media sosialnya Clara. Si Rawal membujukat agar menekan kode 24985 untuk menghubungi polisi. Dalam dokumen itu, Hana membaca daftar orang-orang yang harus dibunuh oleh agen Utraks yang berada di berbagai negara. Semua targetnya berumur kurang dari 30 tahun dari berbagai kalangan. Salah satunya Abbas Naziri seorang jurnalis. Marissa mengancam Sandi untuk mengatakan lokasi mereka bersembunyi. Ternyata akibat tindakan bodoh yang dilakukan Raul dan Kat mereka kini terancam. Gerbang rumah tiba-tiba terbuka. Clara menyuruh si Raul jalan ke depan gerbang. Tiba-tiba seseorang menembaknya. Ternyata pelakunya adalah Leo. Clara membawa Kat untuk bersembunyi. Setelah mendapat informasi John dan anak buahnya menyusul ke lokasi. Kat keluar dari balik kursi dan tiba-tiba Clara menyerang si Leo hingga keduanya tercebur ke kolam. Kat melepaskan tembakan namun mengenai si Leo. Saat itulah Hana muncul menembak mati si agen jahat dan lengannya si John. Mereka bertiga hendak kabur namun dicegat tiga anak buahnya John. Beruntung Marissa datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Dokumen penting itu Hana perlihatkan kepada Marissa. Saat itu John menilai anak-anak muda ini sangat berbahaya di masa depan karena itu Utrax harus menghabisinya. Saat John lengah diam-diam Robert memotretnya. Hana disuruh Marissa menyimpan dokumen itu dan mengantarkan Kat ke bandara. Sementara dia sendiri menciduk John yang sudah tidak walang kaya. Jika bosnya tahu John gagal merahasiakan dokumen itu dipastikan dia akan dibunuh. Kini John harus melakukan perintahnya Marissa. Hana dan Clara sudah mengantarkan ke bandara tapi Clara menolak untuk kembali ke markas meski Marissa sudah membalikan keadaan. Clara memilih untuk mencari ibunya yang tinggal di Mesir. Meski berat Hana paham dan merelakan Clara. Dia memberinya paspor Kanada yang selama ini dia simpan. Dua sahabat ini pun berpisah. Sementara itu Terry menemukan email percakapan Clara dengan ibu kandungnya tapi dia putuskan untuk menghapusnya demi melindungi Clara. Marissa akan menyamar dalam proyek Utrax memaksa John membawa kembali Hana seakan dialah yang telah membantunya membunuh Robert karena target Marissa adalah menjatuhkan pionirnya Utrax akhirnya Clara bertemu dengan ibu kandungnya dan setelah itu film pun berlanjut ke season 3 ke 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 selamat menikmati